Assalamualaikum Wr Wb Perlu saya sampaikan bahwa apapun bentuk kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, tidak seharusnya orang dewasa memperlakukannya seperti itu. Mengikat leher dan tangan anak karena kedapatan mencuri kotak amal adalah bentuk perbuatan main hakim sendiri. Mengikat leher dan tangan anak dengan tali atau tambang adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Dan pelaku yang mengikat anak tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Hal ini berdasarkan ketentuan pada pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sahabatku sekalian perlu diketahui bahwa ketika seorang anak melakukan tindak pidana seperti anak melakukan pencurian kotak amal kemudian tertangkap tangan maka tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mengamankannya dan melindungi anak tersebut dari perbuatan main hakim sendiri. Kemudian memanggil kedua orang tuanya, membanggil korbannya dalam hal ini bisa, pengurus masjid atau musolahnya, dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Sahabatku sekalian, ketika tindak pidana berupa pencurian kotak amal yang dilakukan oleh seorang anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana salah satu substansi dalam undang-undang tersebut yaitu mengatur tentang upaya diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kemudian, bagaimana ketentuan diversi? Ketentuan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 362 tentang pencurian, sanksi bagi pelaku pencurian yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 9.000 rupiah atau jika dikonversi menjadi 9 juta rupiah. Jika ancaman pidana bagi anak yang melakukan pencurian tersebut di bawah tujuh tahun dan baru pertama kali melakukan pencurian dalam artian bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka pada tingkat penyidikan, anak berhak mendapatkan upaya diversi. Di versi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sahabatku sekalian, mari kita bersama menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan ingat yang paling penting adalah ketika terjadi tindak pidana jangan sampai kita main hakim sendiri demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh